Kita ke informasi selanjutnya, penjualan ikan cupang di kota Indralaya, Sumatera Selatan saat ini mengalami peningkatan. Dalam sehari, pedagang dapat menjual belasan ikan cupang dan meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah. Hal ini dikarenakan selama pandemi COVID-19, suarga memilih untuk menyalurkan hobi memelihara ikan cupang. Memelihara ikan cupang hias menjadi salah satu hobi yang digemari di masa pandemi COVID-19. Ikan bertubuh kecil yang memiliki keindahan pada bentuk dan warnanya itu pun menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Seperti yang dilakukan oleh seorang warga Indralaya, Sumatera Selatan bernama Arya Kamandano. Ya, hobi yang digelutinya sejak 2019 itu kini memati keuntungan besar di masa pandemi. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari 10 ribu hingga 50 ribu rupiah tergantung dari bentuk dan warnanya. Dalam sehari sebanyak 10 hingga 15 ekor cupang miliknya, telaku terjual. Dalam satu bulan, pendapatan yang diperolehnya pun mencapai 4 hingga 5 juta rupiah. Meski bisnis ikan cupang ini banyak merauk untung, namun Arya tetap berharap pandemi yang melanda tanah air segera berakhir agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Jadi Irwan Syah melaporkan dari Indralaya, Sumatera Selatan. Wah, ini bisa dicontoh nih, dimana kalau memang kita mau berusaha ada aja rejeki pintu, rejeki kebuka. Ya kan, apalagi kayak mas yang tadi dia hobi melihara ikan, jadi bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Nah, ini Ustaz melihat berita tadi gimana nih? Karena seorang laki-laki yang melihat peluang di masa sulit, akhirnya dia justru merauk keuntungan. Ya, saya kalau lihat, ya bukan hanya laki-laki. Di masa pandemi ini kita masih sulit. Masa krisis ekonomi bisa disebutkan, semua sulit. Dari yang besar sampai yang kecil, yang tengah apa lagi, wah, udah pada sulit semuanya. Tapi ya, jadi bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita harus, Fatona harus terdik, harus cerdas melihat itu semuanya, peluang-peluangnya. Ini salah satunya, ikan cupang ini, salah satunya dimana ada peluang bahwa di masa pandemi akhirnya banyak orang-orang yang di dalam rumah akhirnya ya memelihara ikan cupang. Sebagaimana para ibu-ibu yang kemudian juga tanaman-tanaman hias ya, yang tadinya tanaman-tanaman bergeletak di pinggir jalan, sekarang jadi menghiasi rumah di dalam-dalamnya semuanya gitu. Itu juga tanaman hias, kemudian juga banyak hal-hal yang di masa pandemi ini yang kemudian muncul menjadi peluang. Ya, kayak memasak semua, ibu-ibu kemudian berjualan, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, inilah salah satunya bagaimana kita bersabar. Kita bersabar, ya, bersabar, mohon pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar, dan terus memohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang berkahala dan melimpah. Dan kemudian kita juga, seperti tadi, saya dengar indah sekali, walaupun bisnisnya sekarang di masa pandemi ini lancar, tapi tentu yang diinginkan adalah pandemi ini kemudian segera selesai gitu ya. Karena kalau harus memilih, ya, pasti beliau ini memilih pandeminya selesai juga. Bisnisnya lebih lancar lagi. Amin. 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 Insya Allah kita berharap semoga pandemi bisa segera selesai, dan Indonesia bisa kembali bangkit lagi. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustaz Erick Yusuf yang sudah memberikan tausianya dan ilmunya kepada kami, dan juga kepada para pemirsa di rumah. Sampai jumpa lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.